Hey guys, gue Arief, gue lagi tertarik banget nih sama lagunya Sabian karena dia masuk ke chart Tending Topic paling tinggi nih guys 3 hari udah banyak banget yang nontonnya terus juga gue suka banget kan sama lagu Sabian sebelumnya jadi pengen dengerin aja suara jernihnya dia kayak gimana karena ini juga dari judulnya aja udah beda banget nih Aisyah yang kita kenalkan dia itu istri Nabi ya jadi perkumpamaan di lagu ini Aisyah itu diceritakan seperti apa sih? gue pengen tau dan ini baru pertama kalinya gue dengerin oke, kita mulai ya oke oke guys, gue baru aja ngerasain kayak langsung merinding pas dering-dering pianonya itu tuh guys dan gue ini gue gak nyangka banget kalo Sabian itu udah dapet 4 Panasonic Award gitu kulit putih bersih merahnya pipimu lanjutin ya ya Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah sungguh sweet Nabi mencintamu hingga Nabi minum di bekas bibirmu oke, itu pas mencintamu gitu, itu tuh suara jernihnya tuh kerasa banget sampe ke bulut-bulutnya terus juga disini kayaknya pengen menceritakan kalo kehidupan Nabi sama Aisyah ini tuh sangat romantis gitu Nabi tuh kayak mencintai banget sama Nabinya sama istrinya maksud gue, sama Aisyah karena dia, tadi aja Nabi engkau sweet mencintai Aisyah gitu dan itu tuh menurut gue aneh gitu karena gue gak pernah denger liriki kayak gini sebelumnya cuman karena lagunya easy gini di awal-awal ya masih bisa masuk di telinga gue kita lanjut ya Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi dengan baginda kau pernah main lari-lari selalu bersama hingga ujungnya kau di samping Rasulullah Aisyah sungguh manis oh sirah kasih cintamu bukan persis nopel muah benci jadi rindu kau isi tercinta ya Aisyah ya Aisyah ya Humairah rasul sayang rasul cintamu oke jadi di part pertama ini kayak pengenalan dulu siapa itu Aisyah kayak anaknya abu bakar terus juga gimana pola Nabi mencintai gitu dan mereka berinteraksi kayak main lari-lari artinya pasangan ini tuh sangat romantis banget dan itu tuh bukan kayak novel novel katanya sorry gue sungguh jadi gue bilangnya novel karena kan bukan dari benci jadi cinta gitu jadi bukan seperti novel di seksion kedua biasanya ada sesuatu yang baru nih mungkin apa nih oh sungguh sweet Nabi mencintamu hingga lelah Nabi baring di jawabmu seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi dengan baginda kau pernah main lari-lari selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah Aisyah sungguh manis oh sirah kasih cintamu bukan persis novel mula benci jadi rindu kau istri tercinta ya Aisyah ya Umayro di bagian kedua ini menurut gue biasa aja harusnya ada sedikit dari improvisasi jadi agak datar dari bagian pertama selama bagian kedua tuh kayak menceritakan romantisnya aja gitu cuman tadi gue ngedenger nih awal-awal mau masuk kayaknya ke ke puncaknya nih kayak gimana biasanya disini tuh dia suka ngambil suara tinggi Aisyah romantisnya cintamu cintamu dengan Nabi dengan baginda kau pernah main lari-lari selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah Aisyah sungguh manis oh sirah kasih cintamu benci jadi rindu oh 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 ya Aisyah ya Umayro di beberapa titik yang harusnya itu bisa lebih tinggi diambilnya itu tuh kurang kayaknya sabian ini tidak bisa terlalu tinggi suaranya gitu padahal kalau dia ngenak ke titik itu menurut gue keren banget deh lagunya dan kurang ngehits gitu dan sayang banget ya padahal di video ini tuh dia nunjukin pencapaian-pencapaian dia selama ini cuman menurut gue kurang gitu gitu karena ekspektasi gue udah tinggi nih udah liat kan ada Panasonic Award terus juga dari Youtube udah dapet 2 silver gitu terus juga videonya ya kalau mungkin itu tuh dikombinasikan dengan cinematic kayak di Arab gitu atau gimana dan itu tuh sekarang gampang banget kan untuk melakukan hal itu kayak drone gitu kan jadi ngambil video gitu tentang Timur Tengah atau something itu bakal keren banget ini cuma di studio doang dan biasa aja gak tau ya mungkin ini lagu pertama atau lagu kedua di album yang ini gitu oke tapi liriknya sejauh ini juga mudah dicari meskipun kata-katanya aneh gitu dan mudah diingat jadi kalau misalnya kalian denger ini satu kali atau dua kali itu itu gampang diingat banget dan lagunya itu juga ada kemiripan-kemiripan dengan lagu-lagu sebelumnya kayak kayak cinta kalau gak salah ya gue ya gitu sih paling kalau komentar dari gue kalau reaksi reaksi gue terhadap video ini ini cukup keren banget dan wajar kalau misalnya langsung ngehits ya selama tiga tiga hari ini karena memang bagus juga suaranya gitu dan cocok buat orang-orang muslim oke makasih banget nih udah nonton video gue see you next time jangan lupa untuk subscribe terus dukung gue biar gue juga makin semangat untuk bikin reaction video di video-video yang lainnya oke bye-bye nah